Oke Bang Timbul, seperti saya awalan tadi, bagaimana, kenapa baru mengemuka sekarang fraud atau klaim fraud yang dilakukan oleh RS terhadap BPJS Kesehatan ini Bang? Bagaimana ceritanya Bang? Ya, jadi temuan KPK itu kan sebenarnya merupakan tugas KPK, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan sebagai komite anti-fraud ya, yang memang juga setiap tahun dilakukan. Dan ini merupakan bukan kejadian pertama, ini juga terjadi ya, dan BPJS Kesehatan juga sudah memberikan banyak sanksi kepada rumah sakit yang melakukan fraud seperti ini. Phantom Binding terus masih mengemuka, itu tidak ada kasus, diklaim ada gitu. Nah ini memang terjadi terus selain dengan fraud-fraud lainnya, ada 8-9 jenis fraud ya, Ada rate admisi, ada phantom billing, ada upcoding, jadi kalau upcoding demam rendah disebut demam tinggi gitu, sehingga harganya lebih mahal dan sebagainya. Nah ini jadi terus, nah memang kita mengapresiasi kerja KPK, BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, yang terus memantau, melakukan pengawasan terkait dengan klaim-klaim yang dilakukan oleh rumah sakit gitu ya. Tentunya dari 3.100 rumah sakit yang kerjasama, yang banyak itu memang yang baik-baik lah, ini oknum ya. Nah tentunya memang kita mengapresiasi dan harus dibuat juga sistem pencegahan fraud, yang memang harus bisa secara sistemik. Kalau saya perhatikan ini kan terjadi setiap tahun ya, walaupun tidak mengemuka, tapi ini terjadi. Dan sekarang ini KPK menceritakan terjadi fraud yang memang menyebabkan BPJS Kesehatan mengalami kemudian. Nah ini yang memang harus sistemik disampaikan untuk memastikan tidak terjadi fraud. Banyak kasus yang memang sebenarnya sih bisa dilakukan dengan cara bagaimana BPJS Kesehatan itu melakukan komunikasi dengan pasien. Kalau dilakukan komunikasi dengan pasien lebih baik kan seperti pantem biling kan nggak mungkin terjadi. Karena tidak si BPJS pasti tahu ya bahwa memang nggak ada pasien. Nah kalau memang tidak ada pasien diklaim di tingkat verifikator, kan klaim yang diajukan oleh BPJS, oleh rumah sakit kan harus diverifikasi. Nah verifikator akan mengetahui, oh tidak ada. Nah ketika tidak ada berarti dia tidak membayar. Ketika tidak membayar kan fraud tidak terjadi gitu. Sudah dicegah di awal gitu. Nah ini yang memang tentunya bisa dilakukan secara sistemik bagaimana BPJS Kesehatan berkomunikasi dengan peserta DKN sehingga bisa lebih memastikan fraud tidak terjadi. Kemudian juga terkait dengan apa namanya, fungsi BPMS. Itu kan ada sebenarnya tapi kan tidak terlampak saat ini ya. Demikian juga dengan kualitas verifikator. Verifikator BPJS Kesehatan juga harus diingkatkan. Kan dia bisa harus bisa lebih berkomunikasi dengan BPJS 1 di rumah sakit. Jadi BPJS 1 juga selain menerima pengaduan juga dia harus memantau kondisi-kondisi yang di lapangan terjadi bagaimana. Sehingga bisa ada komunikasi yang menyebabkan akhirnya verifikator bisa memastikan tidak dilanjutkan klaim yang disampaikan oleh rumah sakit seperti itu. Ini verifikator ini dari pihak mana nih? BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Jadi kan klaim yang diajukan oleh si rumah sakit itu kan harus dulu dimasukkan ke verifikator. Supaya di verifikasi nih. Bener gak klaim yang dilakukan penyakitnya apa bla 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 dan sebagainya. Sehingga ketika dia bilang oke diajukan kepada si BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan nanti akan membayar ya kepada rumah sakit atas klaimnya kan seperti itu. Jadi tentunya yang garda terdepan itu ya verifikator. Nah verifikator ini harus dapat masukkan asupan informasi dari si BPJS 1 juga. BPJS 1 tuh harus berkualitas di rumah sakit. Sehingga dia bisa lebih mencegah terjadinya fraud gitu. Kalau yang ditemukan BPJS KPK ini kan sudah dibayarkan artinya sudah terjadi transaksi. Dan akhirnya dilihat oh ini terjadi kerugian ya. Kalau menurut saya itu kan kerugian korupsi juga. Karena BPJS Kesehatan itu kan uangnya uang rakyat, uangnya PBI, uangnya negara APBN. Sehingga dia masuk kategorial yang ditindak pidana korupsi. Nah selama ini kan BPJS Kesehatan kalau terjadi fraud seperti itu, sanksinya kan hanya putus kerjasama gitu. Nah saya setuju dengan menyampaikan KPK harus dicari siapa pelaku utamanya mensreha itu dimulai dari mana. Direksi rumah sakit kah atau dokter kah atau administrasinya saja kah dan sebagainya. Nah ini yang harus juga dicari tahu. Nah ketika diketahui siapa pelakunya, sanksinya kepada si pelakunya saja. Jangan dihukum satu rumah sakit dengan putus kerjasama. Karena kalau saksi dikaitkan dengan putus kerjasama, maka yang akan rugi itu apa yang akan terdampak itu pasien. Pasien yang selama ini ke rumah sakit tersebut itu kan nggak bisa lagi. Artinya apa? Pasien itu akan sulit lagi mencari rumah sakit yang lain. Yang kedua, karena sekarang sudah banyak pasien JKN, maka ketika JKN tidak bekerja, BPJS tidak bekerja selama lagi dengan rumah sakit, maka rumah sakit itu akan kurang pasien. Sehingga kemungkinan perawat, cleaning service, satpam dirumahkan akan menambah tingkat pengangguran terbuka gitu ya. Nah ini juga yang akhirnya nggak boleh dihukum satu institusi. Kalaupun terjadi kecurangan, korupsi ini, ya cari siapa pelakunya akan begitu. Ini kan bagian dari untuk mencarikan efek jera ya kepada perusahaan gitu, kepada pelaku yang melakukannya gitu. Nah Bang Timbo, apakah temuan KPK ini juga sinkron dengan temuan BPJS Watch? Atau mungkin temuan BPJS Watch lebih banyak lagi? Atau yang belum terungkap nih oleh KPK? Ya kalau kami sih memang misalnya seperti phantom billing ya, kami nggak tahu. Karena kan kami pasti tidak tahu apa yang diklaim ya. Tapi misalnya terkait dengan pro-trade admisi, itu banyak kita temukan. Rade admisi itu kan pasien belum layak pulang, disuruh pulang, setelah itu suruh masuk lagi gitu. Sehingga muncul inasi bisnis kedua gitu ya. Nah itu yang seperti misalnya ada pasien pernah mau melahirkan, dia disuruh operasi sesar, kata dokter kalau operasi sesar dijamin JKN, kalau persalinan biasa tidak dijamin. Saya bilang itu rumah sakit, itu dokter sudah salah saya bilang. Itu fraud itu. Karena baik persalinan sesar maupun persalinan biasa dijamin JKN. Nah setelah saya advokasi, dia akhirnya dilakukan persalinan biasa dengan penjaminan JKN. Nah itu kan sebenarnya ada mensrea, niat untuk fraud gitu. Yang memang tentunya harus juga dicari siapa pelakunya gitu. Dokternya itukah atau siapa. Karena dokter tetap masih punya mensrea untuk melakukan operasi sesar. Supaya nilai klaimnya tinggi. Karena kan operasi sesar lebih tinggi dari persalinan biasa seperti itu. Nah jadi kalau dari sisi fraud yang lainnya, kita memang susah karena tidak dapat. Tapi kalau misalnya red admisi itu relatif banyak gitu. Yang akhirnya kita bisa bilang, ini ada fraud gitu. Tapi kita juga tidak tahu kan fraudnya berapa rupiah dan sebagainya. Nah artinya kita sudah juga melaporkan ke BPJS Kesehatan terkait dengan perilaku faster seperti ini. Dan kami serahkan kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan follow up atas laporan kita. Karena kami tidak punya kewenangan untuk menghukum, memberikan saksi. Tapi hanya memberikan informasi seperti itu. Nah temuan, ini lagi-lagi temuan dari BPJS Watch ini yang saya tanya. Karena paling rawan untuk melakukan fraud ini dari pihak mana nih? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, fraud itu kan bisa dilakukan oleh para pihak. Peserta pun bisa melakukan fraud. Peserta pun bisa ya? Ya, rumah sakit bisa melakukan fraud. Verifikator pun bisa melakukan fraud gitu. Dia bisa kerjasama dengan rumah sakit, dikasih klaim. Verifikatornya tidak profesional, dia melanjutkan, dibayar. Itu kan bagian dari potensi fraud yang dilakukan oleh verifikator, peran BPJS. Nah, tentunya lebih banyak memang itu dikaitkan dengan paskes yang melakukan fraud. Ya, walaupun pasien ada, paling dia menggunakan kartu orang. Ya, mengklaim dengan apa dia tidak bayar, tapi dia akhirnya masuk jadi PBI dan sebagainya. Nah, ini kan terkait dengan fraud yang dilakukan oleh si peserta ya. Nah, tapi lebih banyak itu kepada paskes rumah sakit. Nah, kenapa sering begini terjadi? Karena, satu ya, kalau bicara JKN itu kan berbasis indikasi medis. Indikasi medis itu kan masih masuk subjektifitas si dokter. Misalnya tadi, akoding. Akoding itu salah satu fraud. Dokter bilang demam rendah, eh demam tinggi. Padahal si demam rendah. Nah, kan si pasien tidak punya kemampuan untuk itu. Maka, dibilang dokter dilaporkan demam tinggi. Ya, si BPJS kan tidak pernah tanya kepada si pasien. Nah, ini kan persoalan subjektifitas dokter itu masih mendominasi. Yang kedua, terkait dengan pengetahuan pasien juga kan. Edukasi terkait dengan JKN kan rendah. Sehingga pasien itu tidak punya kemampuan untuk melapor atau apa dan sebagainya. Sehingga dia terima aja apa yang dilaporkan oleh si peserta, oleh si omong dokter dan sebagainya kan gitu. Nah, yang ketiga kan, klasik lah. Alasan klasiknya itu apa? Ya, inasi bijisnya rendah gitu. Padahal per main cash 3 tahun 2023, itu kan menaikkan inasi bijis cukup signifikan. Sekitar 9 persen. Kapitasi bisa 12 persen. Nah, memang tentunya ini yang harus juga ditinjau oleh pemerintah supaya inasi bijis juga tuh kan kalau amanatnya undang-undang SJSN berkala, Perpres 82, Perpres 59 kan juga harus dilakukan secara berkala. Ya, maksimal 2 tahun. Nah, misalnya kayak inasi bijis kemarin kan sudah lama nggak naik. 6 tahun baru naik di 2023. Nah, ini kan kaitannya dengan bagaimana menjamin kualitas layanan supaya inasi bijis juga mengikuti dengan proses kenaikan-kenaikan harga dan sebagainya gitu ya. Karena dokter beli obat kan juga naik mungkin. Atau rumah sakit. Beli alat kesehatan, naik dan sebagainya. Tapi inasi bijisnya ya tetap-tetap aja gitu. Nah, ini juga kan kaitannya dengan harga inasi bijis yang memang tidak disiplin naiknya gitu. Sementara inasi bijisnya jadi-jadi gitu. Nah, ini juga kan merupakan evaluasi bagi pemerintah. Jadi, kalau dikatakan kita setuju fraud itu tidak boleh. Kita mengutuk fraud. Tapi juga jangan kita lupakan bahwa kebutuhan di rumah sakit juga perlu alat kesehatan, obat yang harganya juga naik gitu. Sehingga ini kan juga mengancam cash flow-nya di rumah sakit gitu. Kira-kira gitu. Oke, nah Bang Timbul. Tadi kan disebutkan bahwa ada 3.100an rumah sakit yang ikut bekerjasama dengan bijis kesehatan. Nah, ini ditemuannya itu hanya 34 miliar. Apakah ini temuannya sedikit atau banyak? Dan mungkin juga rumah sakit mana kira-kira yang berpunyai kecenderungan untuk melakukan fraud? Itu rumah sakit swasta kah atau pemerintah kah? Ya, jadi memang tentunya dari 3.000an itu mayoritas swasta ya. Nah, memang tentunya kembali kalau dari pantauan kami tuh yang melakukan itu ya bisa pemerintah pernah dilakukan oleh rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Jadi, kalaupun hanya ditemukan sekian saja, itu kan hanya sampel. Bukan dilakukan ke seluruh rumah sakit. Kalau KPK punya waktu, punya tenaga untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh rumah sakit yang bekerjasama dengan JKN, BPJS Kesehatan, menurut saya akan tambah lagi. Nah, ini kan kembali nih, walaupun dia ngambil sampel ya, kemudian diumumkan ada kecurangan dan akhirnya merugikan uang negara dan sebagainya, ya ini kan yang memang harus juga dipolo up untuk rumah sakit lainnya, yang memang potensi-potensi terjadi, baik swasta maupun pemerintah. Oke, Bang Timur terakhir nih, kira-kira apa yang harus diperbaiki dari sistem yang ada sekarang, yang harus diperkuat, supaya fraud-fraud ini juga bisa paling tidak dieliminasi atau dikurangi? Ya, jadi fraud itu kan terjadi setiap tahun ya, dan ini memang harus juga diantisipasi. Secara berkelanjutan, sistem yang dibangun harus benar-benar bisa menutup lubang terjadinya fraud. Nah, kembali, komite anti-fraud KPK BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan harus terus berusaha untuk membuat sistem yang memang bisa menutup kran fraud itu. Dengan melibatkan masyarakat, kemudian membuka ruang bagi masyarakat peserta JKN melapor, kemudian seperti kami misalnya nih, melaporkan kepada BPJS Kesehatan, ditindak lanjuti gitu, sampai memang benar-benar bahwa ini adalah tindakan yang harus tidak boleh dilakukan dan harus dikasih sanksi yang tegas, walaupun itu kan baru niatan, mens rea, ataupun sudah terjadi, tinggal dilakukan gitu. Misalnya tadi, rep admisi itu relatif fraud yang banyak terjadi. Ya, seperti itu. Jadi memang kembali, ini yang harus dibangun oleh si BPJS Kesehatan, KPK, dengan Kementerian Kesehatan seperti itu. Secara berkelanjutan, dia harus melibatkan semua unsur ya. BPRS harus berjalan dengan baik. BPJS I di rumah sakit harus bisa bekerja dengan baik. Verifikator harus diingkatkan profesionalitasnya, sehingga klaim yang diajukan itu benar-benar bisa diverifikasi dengan baik dan dibangun komunikasi antara verifikator dengan BPJS I. BPJS I bisa berkomunikasi dengan peserta, sehingga jelas, misalnya terjadi apodi, apa, klaim, apa namanya, phantom billing, itu bisa benar-benar diketahui sejak gini di proses verifikasi seperti itu. Oke, terima kasih, Abang Timbu Siregar, Semoga bisa terdengar oleh tim dari Komite Anti-Prot. Ya, terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Abang Timbu. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih.